Dedy Mulyadi berharap Pilgub Jabar jadi ajang adu gagasan kandidat. Purwakarta, antara bakal calon Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi berharap agar pemilihan Gubernur menjadi ajang adu gagasan para kandidat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat pada Pilkada Serentak tahun 2024. Mari kita berkompetisi secara sehat dengan mengadu program dan gagasan yang kuat untuk masyarakat, kata Dedy, di Purwakarta, Sabtu. Ia menyampaikan bahwa dirinya sudah siap untuk maju pada Pilgub Jabar, termasuk siap bertarung dengan siapa saja. Bahkan jika nantinya harus berhadapan dengan kotak kosong, Dedy mengaku siap. Pada Pilgub Jabar tahun ini, Dedy menginginkan agar di masa kampanye Pilgub Jabar, itu menjadi ajang adu gagasan demi kepentingan rakyat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat. Ditanya tentang calon wakil Gubernur yang akan mendampinginya pada Pilkada Serentak nanti, Dedy mengaku masih menunggu keputusan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim. Siapa wakilnya belum ditentukan, dan masih nunggu kesepakatan Kim, katanya. Sementara itu, elektabilitas mantan Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi, sesuai dengan survei Indor Reset, meroket hingga menyentuh angka 90,5 persen jika hanya ada dua pasangan calon yang maju. Elektabilitas Dedy Mulyadi meroket setelah Ritwan Kamil menjadi bakal calon Gubernur Jakarta. Sesuai dengan hasil survei itu, dalam simulasi lima nama, elektabilitas Dedy Mulyadi sebesar 76,8 persen. Sedangkan saat simulasi tiga nama, elektabilitasnya berkisar 82 hingga 86,3 persen. Kemudian dalam simulasi dua nama, head-to-head, elektabilitasnya mencapai 88,8 hingga 90,5 persen. Berita selanjutnya, Golkar pastikan R1 Setiawan Dampingi Dedy Mulyadi di Pilgub Jabar 2024, Iswara, sudah disepakati. Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, M.K. Iswara memastikan Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Golkar telah menunjuk R1 Setiawan untuk maju di Pilgub Jabar 2024. Iswara menyatakan, R1 yang merupakan anak umuh muhtar, Bos Persib Bandung telah mendapat tugas sebagai calon wakil gubernur di Jawa Barat mendampingi Dedy Mulyadi, kader Partai Gerindra. Sebelumnya, R1 Setiawan adalah satu-satunya orang bakal calon bupati dari Golkar yang akan bertarung di Pilgada Sumedang. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Jawa Barat ini, keputusan itu disampaikan Usaitu Bagus S. Hasan Syazili yang terpilih menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar melakukan pertemuan dengan R1 Setiawan di kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024, sore. Ya, sudah disepakati Pak R1 yang akan menjadi pendamping Dedy Mulyadi. Sebelumnya kami menyodorkan dua nama, namun yang disepakati Pak R1, kata Iswara saat dihubungi Tribun Jabar, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, pagi. Meski begitu, kata Iswara, untuk mengumumkan bakal calon kepala daerah yang diusung partainya, DPP Golkar masih menunggu surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, setelah Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional, Munas, 11 Partai Golkar. SK Kepengurusan DPP Golkar masih di Kemenkumham, dan jika SK sudah terbit akan langsung membahas pilkada dan pengumuman nama-nama calon kepala daerah. Sebelumnya kita sudah mengumumkan nama calon kepala daerah untuk 22 provinsi, dan 321 kabupaten, kota, ucapnya. Terima kasih. Terima kasih.